Tim kriminal khusus Satres Krim Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sindikat pinjaman online di Sedayu Square, Cengkaring, Jakarta Barat pada Rabu 13 Oktober 2021. Dalam penggerebekan itu polisi mengamankan 56 pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan fintech. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Henki Haryadi mengatakan penggerebekan ruko itu dilakukan atas laporan masyarakat. Atas laporan itu, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan menggerebek kantor sindikat pinjol. Dari hasil penyelidikan sementara, tim unit krimsus Polres Metro Jakarta Pusat menemukan kantor fintech itu ilegal. Polisi sudah melakukan pengecekan di OJK ternyata pinjol ini ilegal dan langsung dilakukan penggerebekan. Polres Metro Jakarta Pusat masih mengembangkan kasus tersebut guna mengetahui siapa pemilik sindikat pinjol itu. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui latar belakang perusahaan pinjol tersebut, manajemen hingga jumlah korban-korban yang masuk dalam jerat perusahaan pinjol tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!